Raja Wali Lembah Wajelit 6. Siawcu tercengang, lalu tertegun, merenung, memandang kepada kakek yang tidur nyenyak itu, lalu menambahkan kayu pada perapian dan termenung memandang api yang merah. Pandang matanya kosong menerawang, menembus nyala api. Dia menemukan sesuatu, menemukan kenyataan pada diri kakek itu. Itulah bahagia. Itukah? Keadaan tidak ingin apa-apa, itukah yang dinamakan bahagia? Akan tetapi, bagaimana mungkin hidup tidak ingin apa-apa, seperti kakek itu? Menerima keadaan begitu saja? Mungkin bisa dilakukan seorang yang sudah tua seperti kakek itu. Akan tetapi dia, dia masih muda, dia ingin memperoleh kemajuan dalam segala bidang. Dia bercita-cita. Dia ingin mengusir penjajah Mongol. Dia ingin memimpin rakyat membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dia ingin menjadi pemimpin besar rakyat jelata, ingin mencapai kekuasaan tertinggi. Dia sudah cukup menderita kekurangan, penghinaan, kerendahan. Dia ingin berkecukupan, berlebihan, dihormati dan disembah. Dia ingin kedudukan setinggi-tingginya. Salahkah itu? Dia menoleh dan melihat betapa kakek itu tersenyum pada tidurnya. Engkau boleh puas dengan keadaanmu, kek. Akan tetapi aku belum puas dengan keadaanku. Kalau sudah tercapai cita-citaku, barulah aku akan merasa puas dan bahagia. Ya, puas dengan keadaannya itulah bahagia dan aku tidak berbahagia karena aku belum puas dengan keadaan diriku. Cuga anci yang masih diombang-ambingkan pikirannya sendiri, tidak tahu bahwa hati akah pikiran itu sudah dikuasai nafsudanya rendah. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan selalu mempunyai satu tujuan, yaitu demi keenakan dan kesenangan diri pribadi. Dengan selimu dan kedok apapun, berselubung apapun yang menjadi tujuan pemikiran adalah keenakan dan kesenangan diri pribadi. Baik kesenangan dan keenakan diri jasmani maupun keenakan dan kesenangan diri bagian dalam, yaitu batin. Orang yang haus akan kebahagiaan adalah jelas merupakan orang yang tidak terbahagia. Kenyataannya bahwa kita ingin berbahagia menunjukkan bahwa kita tidak berbahagia. Ini merupakan fakta. Nah, dalam keadaan tidak berbahagia, bagaimana mungkin dapat menemukan bahagia? Yang tidak berbahagia itu bukan lain adalah yang mendambakan kebahagiaan itu juga. Dalam keadaan sakit, bagaimana mungkin tubuh mendambakan kesehatan? Yang terpenting bukan mencari-cari kesehatan, melainkan menghilangkan penyebab sakit, apakah kita butuh akan kesehatan lagi? Demikian pula dengan kebahagiaan. Yang terpenting adalah mengamati, mempelajari, dan meyakinkan mengapa kita tidak berbahagia. Kalau penyebab yang mendatangkan ketidakbahagiaan itu lenyap, apakah kita butuh lagi kepada kebahagiaan? Tentu saja tidak butuh. Orang yang tidak sakit tidak butuh kesehatan karena memang susu sehat. Orang yang tidak tak berperbahagia tidak membutuhkan kebahagiaan lagi karena sesungguhnya di alah orang berbahagia. Seperti juga kesehatan, kita tidak pernah menyadari kebahagiaan. Kalau kita sehat, kita lupa bahwa kita sehat, kita tidak dapat menikmatinya. Demikian pula kalau kita berbahagia, kita lupa atau tidak tahu bahwa kebahagiaan tak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sakit, baru kita rindu kesehatan, kalau kita sengsara baru kita mendambakan kebahagiaan. Padahal, kebahagiaan, seperti Tuhan dan kekuasaannya, tidak pernah meninggalkan kita sedetikpun. Kitalah yang meninggalkan dia. Nafsu daya rendah telah mencengkeram kita lahir batin sehingga nafsu yang diikut seratakan kepada kita dan yang semula dijadikan pembantu dan alat kita dalam kehidupan ini, berbalik memperalat kita sehingga kita diperhamba. Nafsu mencengkeram kita dan mendorong kita untuk selalu mengejar-ngejar keenakan dan kesenangan diri lahir batin. Hidup kita hanya diseret ke satu arah, satu arah mencapai tujuan, yaitu keenakan dan kesenangan. Dan untuk mencapai tujuan ini, kita menghalalkan segala kera karena sudah lupa diri, lupa bahwa kita ini manusia, makhluk tersayang yang mendapat anugerah Tuhan secara berlimpah-limpah. Kita melupakan Tuhan, hanya menyebut nama Tuhan dalam mulut saja, itu pun kita lakukan kalau kita sedang ditimpa kesengsaraan. Kesengsaraan yang menimpa diri kita karena akibatulah kita sendiri, membuat kita ingat kepada Tuhan, ingat untuk minta tolong, untuk minta dibebaskan dari kesengsaraan. Dalam keadaan menderita, baru kita menjerit-jerit minta ampun kepada Tuhan. Permintaan ampun seperti itu biasanya tidak ada gunanya, karena kita minta ampun dalam keadaan menderita, dengan satu tujuan terselubung, yaitu terlepas dari kesengsaraan. Permintaan ampun seperti itu hanya suatu care untuk memperoleh keenakan dan kesenangan karena bebas dari derita. Kalau sudah terbebas dari derita, maka kita pun sudah lupa lagi kepada Tuhan. Itulah hulah nafsu yang sudah mencengkeram hati akal pikiran, sehingga apapun yang kita lakukan menuruti dorongan hati akal pikiran yang masih bergelimang nafsu yang selalu berpamerih demi kesenangan diri. Bebas dari cengkeraman nafsu berarti selalu berada dalam bimbingan kekuasaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan merupakan suatu kebaktian kepadanya karena tidak ada saat di mana kita lupa kepadanya, seolah setiap denyut jantung, setiap gerakan, setiap lembusan napas merupakan pujian dan pujaan kepadanya. Malam semakin larut. Ketika si Yau Chu memandang ke arah kakek pengemis itu, dia tersenyum. Boleh jadi kakek itu merasa puas dan berbahagia, akan tetapi bagaimanapun juga dia hanya seorang kakek pengemis yang papa. Tidurnya saja di luar kudil tua, di tempat terbuka, keadaannya miskin sekali. Bagaimana kalau jatuh sakit? Tidak ada obat, tidak ada yang merawatnya, terlantar dan sengsara. Tidak ada uang pembeli makanan. Si Yau Chu menambahkan lagi kayu pada api unggun. Kehangatan api melindunginya dalam udara malam yang semakin dingin, membuat dia mengantuk. Dia memandang api dan melamun sambil melenggut. Dan dalam keadaan antara sadar dan tidak itu, dia melihat pelangi melengkung di depannya, pelangi yang berwarna, indah sekali seperti tangga yang menuju ke langit. Dan dia pun bangkit, lalu berjalan menaiki tangga pelangi itu, makin lama semakin naik tinggi. Di ujung pelangi sana dia melihat sebuah bangunan yang besar dan indah, dan banyak prajurit menyambutnya dengan sikap hormat. Tiba-tiba suara gaduh menariknya lepas dari dunia mimpi. Dia terkejut dan melihat bahwa tempat dia dan kakek itu berada, telah dikepung oleh belasan orang. Ada yang berpakaian pengemis, ada pula yang berpakaian prajurit. Akan tetapi mereka itu bukan menyambutnya dengan hormat, melainkan mengancamnya dengan senjata di tangan. Ada beberapa orang di antar mereka memegang ngobor dan seorang yang berpakaian pengemis hitam-hitam berteriak dengan lantang. Tangkap dia bunuh, dia berbahaya sekali teriak seorang pengemis berpakaian hitam yang lain. Siau cuma lumbahwa tentu mereka itu datang untuk menangkapnya. Akan tetapi dia merasa heran mengapa ada pengemis-pengemis pakaian hitam yang ikut-ikutan membantu para prajurit. Ah, tentu mereka itu meca-meca pasukan keamanan yang menyamar pengemis dan bermalam di kudil itu untuk melakukan penyelidikan. Mereka lah yang mengenalnya dan diam-diam melapor sehingga kini datang pasukan para prajurit hendak menangkapnya. Dia pun siap siaga dan cepat menyambar pedangnya yang dia letakkan di atas lantai. Ternyata ati unggun yang dibuatnya telah padam, mungkin tadi dia telah tertidur sambil duduk dan bermimpi aneh. Mungkin sinar pelangi itu adalah sinar obor-obor yang dipegang oleh para pengepung. Tiba-tiba seorang pengemis yang berjenggot lebat, bertubuh tinggi besar dan memegang golok, sudah menerjang ke depan dan mengayun goloknya, akan tetapi tidak menyerang dirinya, melainkan membaco ke arah tubuh pek maulokai yang masih tidur pulas. Siow Chu heran dan terkejut, akan tetapi dia cepat menggerakkan pedangnya sambil meloncat, melindungi kakek itu. Teranggot bunga api berpijar ketika pedangnya menangkis golok yang menyambar ke arah kepala kakek pengemis itu. Penyerangan itu terkejut dan terhuyung ke belakang. Seorang yang berpakaian perwira melangkah maju dan terbelalak memandang kepada Siow Chu. Hei, dia itu Chu Goan Chiang, pelarian yang kita cari ah, sudah jelas sekarang. Pek maulokai bergabung dengan pemberontak dan pembunuh perwira pasukan kerajaan keadaan menjadi gaduh dan belasan orang itu siap mengeroyok Chu Goan Chiang dan juga kakek yang kini terbangun dan menggosok-gosok kedua matu dengan punggung tangan. Wah-wah, apa yang terjadi? Begini banyak anjing menggonggong dan hendak menggigit Siow Chu, apa yang terjadi kakek itu mengambil tongkat bututnya? Pek maulokai tengkulit, tidak perlu berpura-pura lagi. Engkau telah bergabung dengan Chu Goan Chiang si pemberontak bentak pengemis berjenggot lebat berpakaian hitam. Bunuh dia si kumis lebat menggerakkan goloknya menikam tubuh kakek yang masih duduk setengah rebah itu Chu Goan Chiang sendiri sudah diserang beberapa orang prajurit sehingga dia tidak lagi dapat melindungi kakek pengemis. Akan tetapi, dia terbelalak dan kirang sekali melihat betapa kakek tua itu menggerakkan tongkatnya dan si kumis tebal terjungkah dan tidak dapat bergerak lagi. Tahulah dia bahwa kakek ini, seperti yang sudah diduganya, amat lihai dan sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. Dia pun menjadi bersemangat dan mengamuk di samping kakek itu yang kini memutar tongkat bututnya dan telah merobohkan empat orang berpakaian hitam-hitam. Akan tetapi, para pengeroyok bertambah banyak. Kiranya hampir semua pengemis yang tadi tinggal di kuil, kini datang mengeroyok kakek rambut putih, sedangkan dari luar datang lebih banyak prajurit mengeroyok Chu Goan Chiang. Betapapun lihainya Chu Goan Chiang, dikeroyok oleh banyak prajurit, dia terdesak hebat. Dia sudah berhasil merobohkan delapan orang pengeroyok, akan tetapi dia sendiri mulai menerima sambaran senjata lawan yang membuat dia luka-luka. Masih baik baginya bahwa di situ terdapat kakek pengemis yang ternyata lihai sekali sehingga para pengemis dan sebagian prajurit terpaksa mengeroyok kakek itu. Agaknya kakek itu pun maklum bahwa keadaan dia dan siow Chu tidak menguntungkan. Kalau dilanjutkan, tidak mungkin mereka akan mampu bertahan terus. Apalagi kalau malam telah lewat dan cuaca menjadi terang. Akan datang lebih banyak prajurit dan akan semakin sukar bagi mereka berdua untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara pekek melengking tinggi yang mengejutkan semua orang. Tak lama kemudian, beberapa buah gulungan jerami yang diikat dan diberi minyak, terbakar bernyala-nyala, dilemparkan orang dari luar ke tempat pertempuran. Tentu saja pengeroyokan menjadi kacau karena semua orang takut terkena api yang bernyala-nyala itu. Pek mau lokai menangkap lengan siow Chu. Mari, kita tunggu kapan lagi katanya dan siow Chu merasa dirinya ditarik amat kuat. Dia pun ikut melompat dan melarikan diri ke belakang kuil di mana terdapat sebuah hutan kecil. Kakek itu agaknya hafal akan jalan di situ, dia menyusup-nyusup dan menyelinap di antara pohon dan semak melukar. Siow Chu hanya mengikuti saja dengan membuta. Tubuhnya terasa perih dan nyeri karena ada beberapa luka menggores kulitnya dan mengeluarkan darah. Di belakang mereka, terdengar teriakan orang dan dengan rap kaki mereka yang melakukan pengejaran. Ketika mereka tiba di ujung yang lain dari hutan itu, terdengar derap kaki kuda dan ada tiga orang laki-laki setengah tua berpakaian pengemis menunggang tiga ekor kuda dan menuntun dua ekor lagi. Silakan Pang Chu, ketua, dan maafkan kelambatan kami tadi karena kami harus membuat bola-bola jerami lebih dulu, kata seorang di antara mereka. Siow Chu, mari kita menunggang kuda dan pergi dari sini. Kalian bertiga bekerja dengan baik kata pek maulokai. Siow Chu tidak membantah, lalu mereka menunggang dua ekor kuda tadi dan lima orang itu pun membalapkan kuda melarikan diri dari tempat itu. Chu Goan Chiang tidak merasa heran. Memang dia sudah menyangka bahwa kakek itu bukan orang sembarangan, maka dia pun menyebutnya locian pwe. Eh, akan tetapi sama sekali ia tidak menyangka bahwa kakek itu ternyata adalah seorang kai Pang Chu, ketua perkumpulan pengemis, dan tiga orang yang menolong mereka dengan melemparkan bola-bola jerami bernyala kemudian membawakan dua ekor kuda itu tentulah anak buahnya. Sama sekali keliru semua perkiraannya tadi mengira bahwa kakek itu hidup terlantar, miskin dan papa. Dari perjalanannya selama ini dia tahu bahwa biarpun namanya perkumpulan pengemis, perkumpulan kaum jembel, namun di antara mereka banyak yang memiliki kedudukan kuat dan sama sekali tidak miskin. Pakaian butut tambal-tambalan yang mereka pakai bukan pertanda kemiskinan, melainkan lebih sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota dari perkumpulan pengemis tertentu. Dan melihat pakaian pek maulokai yang penuh tambalan namun bersih dan dari kain berkembang, juga ketiga orang pembantunya yang pakaian mereka juga tambal-tambalan akan tetapi dari kain berkembang, dia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah orang-orang HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, yang pernah didengarnya sebagai perkumpulan pengemis yang kuat dan yang menentang pemerintah Mongol. Kini, tanpa disengaja, dia telah bertemu dengan ketuanya, bahkan makan dan tidur bersama di depan kuil di luar kota Nanking itu. Lima orang itu membalapkan kuda mendaki sebuah bukit dan matahari sudah mulai mengirim sinarnya mengusir kegelapan malam ketika mereka tiba di lareng bukit itu, di mana terdapat dinding batu yang panjang, mengandung banyak gua-gua besar. Dan belasan orang pengemis menyambut kedatangan ketua mereka dengan gembira. Setelah dipersilakan turun dan memasuki gua terbesar di mana terdapat perabot rumah sederhana, si Yau Chu duduk berhadapan dengan Pak Maulokai dan tiga orang anak buahnya tadi. Kiranya aku berhadapan dengan HWAI Kaipang Chu, kata si Yau Chu sambil memberi hormat kepada kakek itu. Terima kasih, Pang Chu, dan terima kasih kepada tiga orang saudara ini. Kalau tidak ada pertolongan kalian, tentu sekarang aku telah menjadi tawanan atau telah menjadi mayat, sudahlah, si Yau Chu. Kita di antara orang sendiri, kalau tidak saling bantu lalu siapa yang akan membantu kita kata pek Maulokai. Begitu bertemu di depan kulil itu dan mendengar engkau mengaku bernama si Yau Chu, aku sudah menduga bahwa engkau tentulah Chu Goan Chiang yang telah mengegerkan itu, yang dikagumi semua pejuang karena engkau telah berani membunuh perwira, kemudian membunuh banyak prajurit seorang diri saja, bahkan engkau berani menentang yang Tiang Pang yang menjadi antek pemerintah Mongol. Engkau hebat, si Yau Chu, akan tetapi engkau juga bodoh si Yau Chu mengamati wajah kakek itu dengan muka berubah merah. Aku tidak mengerti apa yang Locian PWM maksudkan, bahwa engkau bodoh? Haha, mari perkenalkan dulu dengan tiga orang pembantuku ini, dia memperkenalkan tiga orang itu. Li Ti atau Li Pangcu berusia 40 tahun, merupakan ketua HWAI Kaipang cabang wilayah barat, bertubuh tinggi besar dan mukanya berowok. Pou Senin berusia 40 tahun, ketua cabang di timur, bertubuh tinggi kurus dan mukanya putih tanpa kumis atau jengkot. Ada pun orang ketiga adalah Kau Wok atau Kau Pangcu, ketua cabang selatan bertubuh pendek gendut dan mukanya yang bulat itu selalu tersenyum cerah. Mereka itu menjadi ketua-ketua HWAI Kaipang di tiga wilayah, dan mereka juga merupakan murid-murid dari Pek Maulokai Tengkuit. Setelah mereka saling berkenalan, seorang anggota Kaipang datang menyuguhkan sarapan pagi. Siao Chu dipersilakan makan bersama dan setelah makan mereka duduk bercakap-cakap. Sekarang harap Pangcu suka menjelaskan mengapa aku disebut bodoh, Siao Chu bertanya kepada ketua itu. HWAI Kaipang Chu Tengkuit tertawa. Bagus, engkau ingin mengetahui kekuranganmu sendiri? Itu pertanda baik, karena hanya orang yang mau mengetahui dan mengakui kekurangan sendiri sajalah yang mempunyai harapan untuk mendapatkan kemajuan dari kehidupan ini. Siao Chu, aku mengatakan engkau gagah dan pemberani, akan tetapi bodoh. Bagaimana mungkin engkau seorang diri saja berjuang melawan penjajah yang merupakan sebuah kerajaan dengan lantusan ribu pasukannya? Baru menghadapi pengeroyakan puluhan orang prajurit saja engkau sudah luka-luka dan kalau dilanjutkan, engkau akan mati konyol. Kalau engkau berjuang seorang diri, sama saja dengan membunuh diri dan sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Siao Chu mengangguk-angguk. Aku mengerti akan kesalahanku dan mohon petunjuk, engkau tidak mungkin berjuang melawan pemerintah Mongol tanpa mempunyai pasukan. Engkau harus menghimpun tenaga para patriot, barulah perjuanganmu ada artinya. Kami pun pejuang, dan sejak lama kami menghimpun tenaga, namun juga belum merasa cukup kuat untuk melawan pasukan pemerintah. Aku tidak dapat sesabat itu, Pang Chu, kata Siao Chu. Sampai kapan kita akan bergerak menentang penjajah kalau selalu merasa kurang kuat? Aku melihat penderitaan rakyat di mana-mana, aku melihat penindasan, dan aku ingin memberontak. Aku ingin menentang semua penjajah dan penindas, termasuk orang-orang sesat yang menjadi antek penjajah dan yang melakukan kejahatan terhadap sesama bangsa. Aku ingin menghancurkan mereka semua, perwira-perwira terkutuk yang mengganggu wanita, menindas rakyat pek, maulokai tersenyum dan mengangguk-angguk. Kami sudah mendengar tentang nasib Nona Kim Lee Siang, Siao Chu tercengang. Ah, jadi Pang Chu sudah tahu akan hal itu ketua Kai Pang itu tersenyum. Nah, engkau melihat bahwa kalau kita mempunyai banyak anggota, maka di mana-mana kita dapat menaruh penyelidik, dan kita dapat mengetahui banyak hal. Andai kata aku hanya seorang diri seperti engkau, Siao Chu, tentu aku pun tidak tahu apa-apa. Hanya ada satu hal yang membuat kami tidak mengerti. Mengapa seorang pejuang seperti engkau, yang menurut hasil penyelidikan mencinta Nona Kim Lee Siang yang anti penjajah Mongol, dapat menjadi calon suami ketua Yang Ki Yang Pang? Dan kemudian bahkan engkau menyerangnya dan membuntungi lengannya setelah Nona Kim Lee Siang membunuh diri Siao Chu mengepal kedua tangannya. Diingatkan tentang peristiwa itu, dia teringat akan Lee Siang yang dicintanya dan wajahnya diliputi kedukaan, juga kebencian terhadap Li Ubi. Perempuan keparat itu katanya gemas. Ketua Yang Ki Yang Pang itu meracuni semuanya sendiri dan memaksaku untuk menikah dengannya. Kalau aku tidak mau, ia tidak akan memberi obat penawar kepada Lee Siang. Untuk menyelamatkan nyawa Lee Siang, terpaksa aku menerima permintaannya. Akan tetapi pada malam perayaan pernikahan itu, ia telah menyerahkan Lee Siang yang lemah dan dibius kepada Jahanam Habuli itu mukanya berubah merah dan matanya mencorong penuh kemarahan. Aku harus membunuh Jahanam Mongol itu sabar dan tenanglah, Siao Chu. Seorang laki-laki tidak hanya menuruti nafsu kemarahannya, dan seorang pejuang mengesampingkan urusan dan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan perjuangan. Semua itu terjadi, juga semua penderitaan rakyat itu terjadi sebagai akibat dari satu sebab, yaitu penjajahan. Andai kata engkau berhasil membunuh Habuli karena ada menyebabkan kematian Nonakim, akan muncul ribuan orang Habuli yang lain, yang mengorbankan ribuan Nonakim yang lain. Andai kata engkau membunuh seorang penindas rakyat, masih akan bermunculan ribuan penindas yang lain. Satu-satunya jalan adalah melenyapkan penjajah dari bumi kita, barulah ada ketenteraman dan kesejahteraan bagi rakyat, diam-diam Siao Chu kagum kepada ketua pengemis itu. Apalah yang diucapkannya memang benar dan tepat. Kalau dia ingin berhasil, dia harus menahan diri, tidak menuruti nafsu dendam pribadinya, dan dia juga harus dapat menghimpun tenaga dari rakyat jelata. Dia tidak seharusnya hanya mencurahkan perhatiannya untuk membalas kepada orang-orang seperti ketua yang tiangpang dan berwira Habuli saja, melainkan kepada pusatnya, yaitu kepada pemerintah Mongol, Seng Penjajah yang menjadi biangkeladi kesengsaraan rakyat, kesengsaraannya. Sejak kecil, dia telah menderita akibat penjajahan. Orang tuanya sakit dan mati karena kelaparan, dia sendiri hidup terlunta-lunta, semua itu karena keadaan kehidupan rakyat yang miskin dan sengsara, akibat penjajahan. Dia harus berusaha melenyapkan penjajah. Melihat pemuda itu termenung, Pak Maulokai yang diam-diam merasa kagum dan suka kepada pemuda itu langsung mengulurkan tangan, Cugo Anciang, kalau engkau sudah dapat mengerti apa yang kumaksudkan, tentu engkau tidak lagi memandang rendah dan hina kepada kita para pengemis. Tentu saja tidak, Locian PWE. Sejak pertama kali kita berkenalan, apakah aku pernah memandang rendah kepadamu bagus? Kalau begitu, bagaimana kalau engkau kami tarik sebagai anggota HWA Ikaipang? Aku ingin engkau menjadi pembantuku yang dapat kuandalkan dan kupercaya. Hei, tidak begitu mudah tiba-tiba terdengar teriakan suara wanita dari luar gua. Wah, si Rowan itu akan membuatulah lagi, hei-hei-hei Pak Maulokai berkata sambil tertawa dan memandang keluar gua. Tiga orang ketua cabang juga memandang keluar sambil tersenyum. Melihat mereka semua memandang keluar gua, si Auchu juga menoleh dan dia melihat seorang gadis berdiri di depan gua. Gua itu agak gelap, dan di luar demikian terangnya sehingga gadis itu seperti berada di dalam sinar yang cerah dari atas. Seorang gadis yang manis sekali dengan pakaian tambal-tambalan dan berkembang-kembang, akan tetapi selain pakaian itu amat bersih, juga potongannya amat manis sehingga tidak seperti pakaian pengemis, melainkan seperti pakaian motz terakhir, model terbaru yang tentu akan menarik perhatian gadis-gadis lain. Rambutnya yang hitam dan lebat itu digelung ke atas, sembarangan saja agak awut-awutan dan diikat pita merah dan diperkuat tusuk sanggul dari perak berbentuk burung merak. Tidak memakai perhiasan lain, namun justru kesederhanaannya itu bahkan menonjolkan kecantikannya yang alami. Dahinya berkulit halus seperti lilin, dengan anak rambut halus lembut melingkar mesra di dahi dan kening, sepasang alisnya hitam kecil melengkung seperti dilukis dan tidak ditambah penghitam apapun. Sepasang matanya seperti mace burung hong, tajam dan menantang namun mengandung kelembutan yang khas wanita. Kedua pipinya putuh kemerahan tanpa pemerah, hidungnya kecil mancung dan nampak lucu karena ujungnya agak berdonak, mulutnya amat manis, dengan sepasang bibir yang merah basah tanpa gincu, dan selalu dibayangi senyum di kulum dengan lesung pipip di sebelah kiri dan garis-garis manis di sebelah kanan. Dagunya yang meruncing memberi kesan wajah itu berbentuk seperti telur. Usianya tentu tidak akan lebih dari 20 tahun, dengan tubuh yang tinggi ramping, kedua kaki panjang dan sepatu kulit hitam mengkilap itu sungguh tidak pantas dipakai seorang pengemis. Hei, anak bengal. Apalagi kau ribut-ribut di situ teriak pek maulokai. Kalau mau bicara, jangan berteriak-teriak dari luar, masuklah saja dan bicara yang baik dan pantas kongkong. Kakek, aku tidak mau masuk. Di situ ada orang asing Liti, atau Lipangcu, ketua cabang HWAI Kaepang di Barat, tertawa dan berseru, Huyen, kami adalah paman-pamanmu, bukan orang asing. Lisu siok, paman guru li, aku tidak maksudkan kalian bertiga jawab gadis yang disebut dengan nama Huyen itu. Yen Yen, jangan tidak sopan. Tamu kita ini adalah Cugo Anciang, dan mulai hari ini dia menjadi saudara kita, menjadi pembantu utamaku di sini, kata kakek pek maulokai sambil tersenyum. Gadis itu bernama Teng Huyen yang biasa disebut Yen Yen, berusia 20 tahun. Ia adalah cucu dalam dari pek maulokai Teng Kuhitayah dan ibu anak itu telah tewas dalam pertempuran besar antara kelompok HWAI Kaepang yang diserbu pasukan pemerintah dan anggota Kaepang lain yang memusuhi mereka. Justru itulah, kek, maka tadi aku mengatakan tidak boleh begitu mudah. Pembantu kakek berarti seorang yang akan memimpin Kaepang kita, berarti dia haruslah seorang yang cakep dalam kepemimpinan, bijaksana, cerdik, berwibawa, dan terutama sekali memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada para anggota kita. Apakah orang muda itu memiliki kesemuanya itu pek maulokai memandang kepada si Yau Cu sambil tersenyum lebar? Begitulah cucuku itu, selalu ingin memuji orang Suhau, kami kira hal itu baik sekali. Kalau Cu-Situ ini menjadi pembantu Suhu, sudah selayaknya kalau dia memperlihatkan kepandainya agar dilihat oleh para anggota sehingga kelap tidak akan ada anggota yang merasa penasaran dan ragu, kata Liti dan kedua orang rekannya juga mengangguk menyetujui. Si Yau Cu mengerutkan alisnya. Mana aku berani kurang ajar terhadap cucu locian PWE yang lihai ha ha ha, katakan saja engkau sungkan melawan seorang wanita. Akan tetapi biar ia seorang gadis, Yan Yan telah memiliki tingkat kepandayan yang seimbang dengan tingkat para muridku yang lain. Dan biarpun ia cucuku, akan tetapi engkau tidak berkelahi melawannya, melainkan hanya bertanding untuk diuji kepandayanmu olehnya. Nah, sambutlah tantangannya, Si Yau Cu, terpaksa Si Yau Cu bangkit dan keluar, diikuti pek, maulokai dan ketiga orang ketua cabang. Si Yau Cu merasa panas juga perutnya melihat gadis manis itu berdiri dengan pandang macu menantang dan senyum mengejek dan memandang rendah. Diam-diam Yan Yan memperhatikan pemuda yang melangkah keluar dari dalam gua itu. Sejak ayah ibunya belum meninggal dua tahun yang lalu, ayah ibunya selalu mendesaknya agar mau menikah. Namun, Yan Yan selalu menolak. Banyak pinangan datang, namun terpaksa ayah ibunya menolak halus karena gadis itu tidak pernah mau dan mengatakan bahwa kalau ayah ibunya menerima pinangan orang, ia akan menolak dan pada hari pernikahan, ia akan minggat. Ia mengemukakan tekadnya bahwa kalau belum bertemu dengan seorang pria yang menjadi pilihan hatinya, ia tidak mau menikah. Setelah ayah ibunya meninggal, tewas dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah, tidak ada lagi orang yang mendesaknya untuk menikah. Kakeknya, yang menjadi pengganti ayah ibunya juga menjadi gurunya, tidak mendesak, hanya bertanya mengapa sampai berusia 20 tahun ia belum juga mau menjatuhkan pilihannya. Orang macam apa sih yang diharapkannya demikian kakeknya pernah bertanya. Ia menjawab bahwa pria itu harus memenuhi semua harapan hatinya, cocok dengan seleranya dan terutama sekali, harus dapat mengalahkannya dalam pertandingan silat. Kini kedua orang muda itu saling berhadapan. Si Au Cu memandang dengan sikapnya yang tenang dan berwibawa, alisnya agak berkerut karena dia menganggap gadis ini terlalu sombong dan manja. Dan Yan Yan berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang, pandang matanya seperti seorang nona majikan terhadap seorang muridnya. Sejenak mereka saling pandang, Si Au Cu menunggu dengan tenang, Yan Yan mengamati pemuda itu penuh selidik dengan sikap menantang, seperti sikap ayam aduan berlagak sebelum bertanding. Hem, orang muda, engkau memiliki kemampuan apa sih mau menjadi pembantu kakeku, ketua HWAI Kaipang kata Yan Yan dengan sikap tinggi hati sekali. Kini Pek Maulokai dan tiga orang ketua cabang sudah keluar dari gua dan duduk di atas batu, menjadi penonton. Bahkan para anggota HWAI Kaipang yang kebetulan melihat adegan itu, tanpa dipanggil sudah datang sehingga sebentar saja tempat itu sudah dikelilingi puluhan orang yang menonton dengan hati tegang dan wajah gembira. Mereka mengenal watak Yan Yan yang galak dan yang suka sekali memuji kepandayan orang. Dan banyak di antara mereka yang merasa iba kepada pemuda yang nampak pendiam dan sederhana itu, karena sukar mencari orang yang mampu menandingi kelihayan Yan Yan. Mendengar gadis itu bicara kepadanya seolah-olah seorang dewasa terhadap seorang kanak-kanak, wajah si Yau Chu menjadi kemerahan dan sinar matanya menyambar dan berkilat. Nona kecil, karena usiamu tidak akan lebih tua dari aku, maka tidak semestinya engkau menyebut aku orang muda, seolah-olah engkau sudah tua renta dan pikun ucapan si Yau Chu ini bukan untuk melucu melainkan karena dia menungkol, akan tetapi terdengar lucu sehingga pek maulokai tertawa bergelak dan para anggota HWAI Kaipang juga tersenyum dengan hati khawatir karena tentu gadis itu akan marah sekali. Dan memang Yan Yan menjadi marah. Mukanya yang memang sudah putih kemerahan itu kini menjadi merah, seperti seekor bunglon yang berubah warna, matanya mencorong dan menggerakkan tangan kirinya, jari telunjuk kiri ditudingkan ke arah muka si Yau Chu. Bocah sombong biarpun usiamu lebih tua dariku, dalam pandanganku engkau masih kanak-kanak, tahu. Dan seorang kanak-kanak seperti engkau ingin menjadi pembantu kakeku memimpin para anggota HWAI Kaipang? Tidak begitu mudah, sobat panas juga rasa perut si Yau Chu. Gadis ini terlalu memandang rendah dan lidahnya tajam lebih ujung pedang. Akan tetapi karena dia mengingat bahwa gadis itu adalah cucu pek maulokai, dia pun menahan diri. Nona, bukan kehendakku untuk menjadi pembantu kakekmu, melainkan beliau sendiri yang mengkehendakinya, hem, ku katakan tadi tidak semudah itu. Kalau engkau tidak mampu mengalahkan aku, engkau tidak pantas menjadi pembantu kakek. Hayo, coba kita lihat bersama apakah engkau mempunyai kemampuan untuk menandingi ilmu silatku. Berkata demikian, gadis itu memasang kuda-kuda dengan lagak yang gagah sekali. Cugo Anci yang tersenyum dan dia menoleh ke arah pek maulokai. Biarpun kakek itu tadi sudah menganjurkan agar dia menyambut tantangan gadis itu, tetap saja dia merasa sungkan dan tidak enak hati terhadap ketua HWAI Kaipang. Melihat pemuda itu menoleh kepadanya, pek maulokai sambil tertawa mengangguk. Xiao Chu lalu melangkah maju menghampiri gadis itu. Dia melihat betapa kuda-kuda gadis itu gagah sekali, dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, kaki kiri ditekuk rendah, tangan kanan diangkat ke atas kepala dan tangan kiri miring di depan dada. Xiao Chu tidak berani memandang ringan. Gadis ini adalah cucu pek maulokai yang dia tahu amat liai, maka tentu gadis ini pun bukan orang lemah, bahkan mungkin merupakan lawan yang tangguh. Akan tetapi, kecerdikan Xiao Chu membuat dia dapat menduga bahwa dia akan mampu menandingi gadis itu. Kalau tidak demikian halnya, tidak mungkin kakek itu mengangkatnya sebagai pembantu dan menganjurkan dia menyambut tantangan Yan Yan. Kakek yang sakti itu sudah melihat sepak terjangnya ketika mereka dikeroyok pasukan, tentu telah dapat mengukur kepandainya dan membandingkan dengan tingkat kepandainan Yan Yan. Kuharap Nona tidak bersungguh-sungguh, kita bukan musuh yang sedang berkelahi, dia mengingatkan. Gadis itu cemberut. Siapa yang memusuhimu? Kita sedang menguji kepandainan, bukan berkelahi. Tentu saja aku bersungguh-sungguh katanya. Baik, aku sudah siap. Silakan mulai, Nona, kata Xiao Chu dan dia pun sudah memasang kuda-kuda dengan kedua kaki seperti orang menunggang kuda, kedua tangan dirangkap di depan dada seperti memberi hormat, dan begitu lawan bergerak, kedua tangannya turun ke dekat pinggang kanan-kiri. Lihat seranganku, Hai Iqian Yan berseru dan ia pun menerjang dengan gerakan yang dasyat. Xiao Chu terkejut dan kagum ketika merasa angin pukulan menyambar dengan kuatnya. Benar seperti dugaannya, gadis ini lihai sekali. Karena dia memang sudah menduga demikian, biarpun kaget, dia sudah siap sedia dan cepat dia menggerakan kaki memutar tubuh miring sambil menangkis dengan pengerahan tenaga sinkang. Duk-duk-duk tidak kali berturut-turut dia menangkis pukulan berantai dari Yan Yan dan tangkisan yang ketiga. Dua kalinya membuat gadis itu agak terdorong ke belakang. Yan Yan merasa penasaran. Ia tahu bahwa dalam hal tenaga sinkang, ia masih kalah kuat, maka ia lalu mempergunakan kecepatannya dan menyerang lagi dengan cepat dan bertubi-tubi. Namun, Xiao Chu adalah seorang murid Xiao Lin Pai yang terkenal memiliki pertahanan yang kokoh. Dia dapat pula mengimbangi kecepatan gerakan lawannya dengan langkah-langkahnya, bahkan dia juga mulai membalas dengan serangan yang tak kalah cepat dan kuatnya. Terjadilah pertandingan yang membuat semua anggota HWAI Kaepang merasa kagum. Inilah yang dikehendaki oleh Li Pang Chu ketika da menyetujui Xiao Chu menerima tantangan itu. Dengan memperlihatkan ilmu silatnya yang ternyata mampu menandingi ilmu kepandayan Yan Yan, dengan sendirinya para anggota HWAI Kaepang menjadi kagum dan tentu tidak akan ada yang merasa penasaran kalau nanti mereka mendengar bahwa pemuda yang baru datang itu diangkat menjadi pembantu utama Seng Ketua. 50 jurus lewat dengan ramainya dan biarpun para anggota HWAI Kaepang semua menganggap bahwa kedua orang itu memiliki kepandayan seimbang dan pertandingan itu seru dan saling serang, namun Yan Yan sendiri juga tiga orang ketua cabang dan tentu saja Pak Maulokai maklum bahwa Xiao Chu telah banyak mengalah dalam pertandingan itu. Balasan serangan pemuda itu bukan untuk mendesak, melainkan hanya dilakukan untuk membendung serangan lawan saja. Serangan balasannya hanya untuk melindungi dirinya, bukan untuk menjatuhkan lawan. Hal ini lama-kelamaan terasa juga oleh Yan Yan, membuat ia menjadi semakin penasaran dan tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan nyaring dan kedua tangannya, dengan jari-jari terbuka mendorong ke arah dada lawan sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Inilah serangan yang amat berbahaya sehingga Pak Maulokai sendiri mengerutkan alisnya, menganggap cucunya itu keterlaluan sekali karena serangan maut seperti itu tidak pantas dilakukan dalam pertandingan menguji kepandayan atau pidbu, adu silat, persahabatan, bukan mengandung kebencian atau permusuhan. Akan tetapi, karena dia percaya akan kemampuan Xiao Chu, dia pun tenang-tenang saja, tidak seperti tiga orang muridnya yang menjadi pucat wajahnya. Tiga orang ketua cabang ini memiliki ilmu kepandayan silat yang setingkat dengan Yan Yan dan mereka juga tahu betapa hebatnya ilmu yang juga mereka kuasai itu. Xiao Chu merasakan sambaran angin dasyat dari kedua tangan itu dan dia mengenal pukulan berbahaya, maka dia pun segera menggunakan ilmu andalannya, yaitu Xin Piao Chiang Huat. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas seperti seekor burung Raja Wali terbang dan ketika kedua tangan lawan lewat di bawahnya, kedua tangannya dengan tubuh menukik itu menyambar, mencengkeram ke arah kepala Yan Yan. Ayah tiga orang ketua cabang melompat berdiri saking kaget dan khawatirnya, hanya Pek Maulokai yang tetap duduk tenang walaupun mukanya berubah kaget karena kalau tadi dia dapat mengenal ilmu silat Xiao Chu dengan jurus-jurus yang ampuh dari Xiao Lim Wai, kini dia tidak mengenal ilmu yang dipergunakan Xiao Chu ketika tubuhnya mencelat ke atas seperti burung itu. Dia yakin bahwa biarpun Xiao Chu dapat mencengkeram kepala dan menewaskan cucunya, namun pemuda itu tidak mungkin mau melakukannya. Dan benar saja, Xiao Chu sudah melompat turun lagi dan berkata lirih. Maafkan aku, Nona, tangannya bergerak dan sebatang tusuk sanggul perak melayang ke arah gadis itu. Yan Yan secepat menyambutnya dan mukanya berubah kemerahan. Kiranya, tusuk sanggulnya telah dapat dicabut pemuda itu tanpa ia merasakannya. Ini saja sudah merupakan bukti nyata bahwa ia telah kalah, karena kalau pemuda itu menghendaki tadi dia telah mencabut tusuk sanggul, melainkan mencabut nyawanya melalui cengkeraman pada kepalanya. Akan tetapi Yan Yan adalah seorang gadis yang galak dan tidak mudah mau menerima kekalahan walaupun sesungguhnya ia tidak sombong. Ia lincah dan agak binal, memandang rendah siapa saja sebelum ia yakin benar akan kemampuan orang itu. Kini, setelah menancapkan lagi tusuk sanggulnya dan peristiwa itu tidak dilihat para anggota HWAI Kaipang, kecuali kakeknya dan tiga orang ketua cabang, ia lalu menggerakkan tangannya dan dilain saat ia telah mencabut sebatang tongkat sebesar ibu jari kakinya yang tadi ia selipkan di punggung. Ia memutar-mutar tongkat yang panjangnya satu meter itu di antara jari-jari tangan kirinya sehingga tongkat itu berputar cepat seperti kiciran. Orang si cu, engkau boleh juga. Akan tetapi kalau engkau belum mengalahkan tongkatku, aku belum puas. Tongkat adalah senjata keramat para pengemis untuk menaklukan setan dan iblis. Majulah dan keluarkan senjata mutanangnya. Nona, aku hanya mempunyai sebatang pedang, akan tetapi pedang itu hanya akanku pergunakan untuk menghadapi musuh. Dia teringat akan pedangnya, pedang yang pernah menembusi dadalisi yang kekasihnya, pedang yang sejak saat itu selalu dibawanya dan tadi dia tinggalkan di dalam gua karena dia tidak ingin menghadapi tantangan Nona itu dengan senjata di tangannya. Karena ini hanya merupakan pertandingan persahabatan, aku akan menghadapi tongkatmu dengan tangan kosong saja. Ih, berani engkau memandang rendah tongkat kami? Ingat, ilmu tongkat kami hok motuung, tongkat penakluk iblis, tak terkalahkan di dunia ini mendengar ini, kakeknya tertawa bergelak. Hahaha, Yen-Yen, jangan tekebur seperti itu. Engkau memalukan kakekmu saja. Mana ada ilmu yang tak terkalahkan di dunia ini? Tidak ada Yen-Yen memandang kakeknya. Kek, kenapa kita harus merendahkan ilmu sendiri? Orang si cu, ku peringatkan sekali lagi. Keluarkan senjatamu untuk menghadapi tongkatku tidak Nona, cukup dengan kedua tangan kakiku saja. Majulah, aku telah siap menghadapi tongkatmu marahlah Yen-Yen. Ia menganggap pemuda itu yang telah berhasil mencabut tusuk sanggulnya, terlalu memandang rendah tongkatnya. Baik, engkau sendiri yang mencari penyakit. Nah, sambutlah tongkatku berkata demikian, ia menerjang dengan amat cepatnya. Dengan sigap si au cu mengelap ke samping, akan tetapi ujung tongkat itu terus mengejarnya secara aneh. Dia menggerakkan tangan untuk menangkap ujung tongkat itu, untuk merampasnya, akan tetapi ujung tongkat tergetar dan lepas dari sambaran tangannya dan secara aneh telah meluncur dan menusuk ke arah antara kedua matanya. Eh, haha si au cu terkejut dan cepat melangkah mundur, akan tetapi kembali ujung tongkat itu telah menotoh jalan darah di depan tubuhnya secara bertubi-tubi. Dia mengelap ke sana-sini dan dalam waktu beberapa detik saja, ujung tongkat itu telah menyerang dengan totokan ke arah lima jalan darah di bagian tubuh depan. Si au cu meloncat ke belakang dan agak terhuyung, dan tongkat itu sempat pula menotok pundaknya. Untung dia masih miringkan pundak sehingga tongkat itu tidak tepat mengenai jalan darah, akan tetapi tetap saja sempat membuat dia tergetar dan terhuyung, dan bajunya di bagian pundak itu pun berlubang. Nah, baru engkau merasakan sedikit kelihayan tongkatku kata nona itu dengan suara mengandung kebanggaan. Tongkatmu hebat, nona, akan tetapi aku belum kalah, kata si au cu penasaran dan begitu gadis itu menggerakkan tongkatnya lagi, dia pun cepat memainkan ilmu silatan dalannya, yaitu sin tiaw siang huat. Hempek, Maulokai berseru kagum dan dia tidak berkedip mengikuti gerakan-gerakan si au cu ketika menghadapi desakan tongkat itu dengan ilmunya yang aneh. Dia melihat gerakan pemuda itu seperti seekor burung Raja Wali saja. Tangkisan yang biasanya dilakukan, lengan menuju ke luar, kini sebaliknya tangkisan itu dari luar ke dalam, disusul. Cengkeraman Juga tubuh itu seringkali mencelat ke atas dan menukik seperti seekor burung Raja Wali menyambar. Kakek itu merasa kagum dan heran. Dia tak mengenal ilmu silat si au limpai mengenai dasar gerakan ilmu silat itu yang kokoh kuat, akan tetapi ilmu silat yang dimainkan pemuda ini, walaupun memiliki dasar gerakan kaki tangan si au limpai, namun amat aneh gerakan kembangannya, mirip burung Raja Wali. Pernah dia melihat ilmu silat yang meniru gerakan burung Raja Wali, seperti yang terdapat pada aliran kun lunpai, akan tetapi tahu kun, silat Raja Wali, yang dimainkan pemuda ini berbeda sama sekali dan amat hebatnya. Yen Yen sendiri menjadi bingung. Kini tongkatnya tak pernah mampu mendekati lawan, bahkan terancam untuk dirampas. Gerakan yang cepat, kadang mencelat ke atas itu amat membingungkannya. Baru lasan jurus saja, dua kali tongkatnya hampir terampas. Lawannya menangkis dari luar ke dalam diteruskan cengkeraman dan dua kali sudah tongkatnya kena dicengkeram lawan, akan tetapi dapat ia tarik lepas kembali. Pek Mau Lokai maklum bahwa yang dua kali itu, kalau si Yau Chu menghendaki, tentu dia sudah dapat merampas tongkat, atau setidaknya mencengkeramnya patah-patah. Akan tetapi, agaknya pemuda itu tidak mau merusak tongkat, dan hal ini membuat dia semakin senang dan kagum. Memang ilmu silat tongkat cucunya belum sempurna benar. Kalau dia yang memainkan tongkat itu, tentu dia akan mampu mengimbangi ilmu silat aneh dari si Yau Chu. Tiba-tiba tongkat itu menyambar dan tertangkap lagi oleh si Yau Chu. Sekali ini, si Yau Chu tidak merampas tongkat, tidak pula merusaknya, hanya menangkap dan menahan tongkat itu sehingga biarpun Yan Yan mengerahkan tenaga untuk menariknya kembali tongkat itu tidak dapat terlepas lagi. Hal ini menjemkelkan hati Yan Yan. Gerakan tongkatnya adalah gerakan seperti seekor ular. Kalau tangan biasa saja jangan harap dapat menangkapnya, karena gerakannya dapat berputar dan licin seperti tubuh ular. Akan tetapi, biarpun tadi dua kali si Yau Chu terpaksa melepaskan lagi, kini, dengan gerakan tangan seperti paru Raja Wali mematuk, dia berhasil menangkap tongkat itu sehingga tidak dapat terlepas lagi. Dalam geramnya, Yan Yan menggunakan tangan kirinya menghantam ke arah muka si Yau Chu. Pemuda ini menggerakkan pula tangan kana, mementuk paru Raja Wali dan tahu-tahu tangannya telah menangkap pergelangan tangan kiri gadis itu. Gadis itu menarik-narik dan meronta-ronta, namun baik tangan kirinya maupun tongkatnya tidak dapat terlepas lagi dari kedua tangan si Yau Chu. Mereka kini kelihatan saling tarik sehingga nampak lucu seperti dua orang kanak-kanak memperebutkan mainan. Lepaskan bentaknya, akan tetapi si Yau Chu tidak mau melepaskan, karena dia maklum bahwa begitu terlepas, gadis itu akan menyerangnya dari jarak dekat dan hal ini cukup berbahaya. Baik, kau menghendaki tongkatku. Nah, ambillah tiba-tiba dengan marah ia melepaskan tongkatnya, lalu tangan kanannya menotok ke arah tenggorokan si Yau Chu. Si Yau Chu sudah menduga akan hal ini, maka cepat dia pun menggigit tongkat itu dan kini tangan kirinya menyambut, menangkap pula pergelangan tangan kanan itu sehingga kini kedua tangan gadis itu tertangkap olehnya. Yan Yan semakin marah, menarik dan meronta, namun kedua tangan Si Yau Chu seperti sepasang tangan baja yang amat kuat. Dan tiba-tiba Yan Yan menangis. Si Yau Chu terkejut bukan main, cepat melepaskan kedua tangan itu dan meloncat ke belakang, lalu menyerahkan tongkat itu kembali. Maafkan aku, nona, terimalah kembali tongkatmu, akan tetapi gadis itu mendengus, membalikan tubuhnya lalu berlari meninggalkan tempat itu, membuat Si Yau Chu berdiri bengong dengan muka merah dan hati menyesal karena ia telah membuat marah cucu Bemaulokai. Akan tetapi, tepuk tangan memujinya dan para anggota HWAI Kaipang bertepuk tangan memuji, sedangkan Bemaulokai tahu-tahu sudah berada di depannya dan menerima tongkat cucunya itu. Hahaha, engkau telah dapat menaklukan cucuku yang seperti naga betina itu, haha kakek itu tertawa-tawa gembira. Tiga orang ketua cabang itu saling pandang, lalu mereka bertiga mengangkat kedua tangan depan dada dan berkata, Cusicu, Kionghi, selamat ehaha. Apa maksud paman bertiga tanya si Yau Chu heran mengapa tiga orang itu memberi selamat kepadanya. Padahal, kemenangan dalam ujian silat itu lama sekali tidak perlu diberi selamat, apalagi melihat akibatnya membuat gadis itu merasa jengkel dan marah. Pek Maulokai yang menjawab, Si Yau Chu, engkau tidak tahu bahwa senjata tongkat bagi kami merupakan senjata andalan, juga merupakan tanda bahwa kami adalah anggota Kaipang yang setia. Tongkat merupakan kawan dan senjata yang setia bagi kami dan tidak akan kami tinggalkan, apalagi kami serahkan kepada orang lain. Kalau kami menyerahkan tongkat itu, berarti taluk, sama dengan menyerahkan hati, nyawa, dan badan. Dan kini cucuku yang selama ini menolak semua lamaran orang, menganggap tidak ada pria yang patut menjadi jodohnya, hari ini ia menyerahkan tongkatnya kepadamu. Hahaha, hal itu hanya mempunyai satu arti, bahwa ia taluk kepadamu, dan ia menyerahkan hatinya kepadamu. Dia tertawa, diikuti empat orang ketua cabang. Mendengar ini, Cugo Anci yang terkejut bukan main. Ah, Nona Teng menyerahkan tongkat karena tidak mampu merampasnya kembali dariku dan aku merasa menyesal sekali telah membuat ia marah. Bukan, bukan maksudku untuk, si Yau Chu, mari kita bicara di dalam. Mereka masuk kembali ke dalam gua basar dan duduk di lantai bertilamkan tikar tebal. Kuharap engkau jangan menyangka salah. Kami semua orang mengetahui bahwa dengan penyerahan tongkat tadi, Yan Yan telah menyatakan taluk padamu, dan ia kagum padamu, dan ia bahkan tentu akan merasa berbahagia sekali kalau dapat menjadi jodohmu. Akan tetapi, sama sekali bukan berarti bahwa ia akan memaksamu untuk menjadi jodohnya. Kami semua percaya akan cinta kasih kedua pihak dalam perjodohan. Jadi, kalau engkau tidak membalas perasaan hatinya, hal itu pun tidak akan mendatangkan penyesalan apapun dan kami hanya akan menganggap bahwa kalian tidak berjodoh. Akan tetapi, kalau boleh saya mengemukakan pendapat saya, Chu Si Chu. Bukanlah sikap yang bijaksana kalau ada seorang pemuda menolak cinta seorang gadis seperti Yan Yan. Ia cantik jelita, berbudi mulia, patriot sejati, berwatak pendekar, cerdik, dan memiliki ilmu sila tinggi. Para pemuda yang pernah mengenalnya, dari golongan kecil sampai golongan yang paling besar, semua kagum dan mengharapkan uluran kasihnya, namun semuanya ditolaknya. Dan kalau sekarang ia memilihmu, si Chu, sungguh luar biasa sekali. Kalau engkau tidak menyambutnya, kata kau bok yang pendek gendut. Tentu saja si Chu Chu merasa tidak enak sekali terhadap Pek Maulokai. Dia menarik napas panjang dan teringatlah dia akan wajah Kim Lee Siang. Dia tahu bahwa dia mencinta Lee Siang, dan baru saja dia ditinggal Lee Siang yang mati secara amat menyedihkan. Bagaimana dalam waktu beberapa hari saja, dia dapat melupakan Lee Siang dan menyambut uluran cinta seorang dadi selain? Tadi aku mendengar bahwa Pang Chu dan semua anggota HWAI Kaipang percaya bahwa cinta kasih kedua pihak dalam perjodohan. Kepercayaan ini sama dengan kepercayaanku. Perjodohan memang harus diadakan dengan dasar cinta kasih kedua pihak. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku berani mengatakan bahwa aku mencinta Nona Teng yang baru saja kutemui sekarang? Aku akan bersikap palsu kalau aku mengaku cinta padanya sekarang, karena di dalam hatiku, sama sekali belum ada perasaan itu kepadanya kecuali perasaan kagum dan menyesal bahwa aku telah membuat dia marah. Pula, kita menghadapi tugas yang mulia dan besar, bagaimana mungkin memikirkan urusan perjodohan? Oleh karena itu, ku harap agar Teng Lociampual, para Pang Chu dan seluruh anggota HWAI Kaipang, terutama sekali Nona Teng Huian sendiri, suka memaafkan kalau aku belum dapat mengambil keputusan sekarang atau dalam waktu dekat mengenai perjodohan, Bagus sekali pek, mau lo kai berseru kagum. Begitulah seharusnya sikap seorang pahlawan. Mendahulukan kepentingan perjuangan dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Aku dapat menerima pendapatmu itu si Yau Chu, dan percayalah, Yan Yan juga bukan seorang gadis yang berpemandangan sempit. Aku akan menyampaikan perasaan dan pendapatmu itu kepadanya. Sekarang, mari kita bicara, tentang keadaan kita dan perjuangan kita, mereka lalu berbincang-bincang, atau lebih tepat lagi, Cugo Anci yang mendengarkan penjelasan mereka tentang keadaan HWAI Kaipang dan perjuangan perkumpulan itu. HWAI Kaipang merupakan perkumpulan pengemis terbesar di seluruh wilayah Nankiang. Akan tetapi karena Kaipang ini jelas anti-pemerintah Mongol, bahkan beberapa kali menyerang markas pasukan pemerintah dan membunuh banyak tentara dan perwira, tentu saja perkumpulan ini dinyatakan sebagai perkumpulan pemberontak oleh pemerintah. Pasukan keamanan mengadakan pembersihan dari para anggota HWAI Kaipang. Penangkapan dilakukan terhadap para pengemis baju kembang. HWAI Kaipang melakukan perlawanan, akan tetapi pasukan keamanan terlampau kuat sehingga banyak di antara mereka yang gugur, termasuk ayah dan ibu Yan Yan yang tadinya menjadi tokoh terkemuka dari perkumpulan itu. Karena dimusuhi pemerintah dan dicap sebagai pemberontak maka tentu saja perkumpulan itu tidak lagi berani mempunyai rumah perkumpulan yang terang. Mereka tidak mempunyai markas tertentu, dan para anggotanya juga tidak lagi diharuskan memakai pakaian kembang kecuali kalau mereka mengadakan pertemuan rapat di suatu tempat yang ditentukan. Mereka tinggal di kuil-kuil tua, di gubuk-gubuk dan pondok darurat yang mereka dirikan di dalam hutan-hutan, bahkan tinggal di gua-gua. Akan tetapi, pemimpin besar mereka, Pek Maulokai Tengkuit, walaupun usianya sudah 65 tahun, tidak pernah turun semangat. Dia tetap memimpin para anggota HWAI Kaipang, bahkan berusaha memperkenalkan perkumpulannya dan kadang-kadang masih memimpin anak buahnya untuk menentang para pembesar mengol. Karena dikejar-kejar dan tentu ditangkap kalau ketahuan oleh petugas ada pengemis yang memakai pakaian berkembang, maka para anggota tidak berani memakai pakaian seperti itu. Yang masih tetap berani hanyalah para pemimpinnya saja, terutama Pek Maulokai sendiri, Teng Huyen atau Yen Yen, dan tiga orang ketua cabang. Mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi maka mereka berani menempuh bahaya itu. Berapakah jumlah anggota HWAI Kaipang tanya si Yau Chu, hatinya tertarik sekali dan kagum mendengar bahwa para pengemis, justru orang-orang yang paling miskin, memiliki. Semangat begitu besar dan keberanian yang luar biasa untuk menantang pemerintah penjajah yang amat kuat. Kalau dikumpulkan seluruhnya dari wilayah empat penjuru, anggota kita tidak kurang dari seribu orang, kata Pek Maulokai. Si Yau Chu terkejut. Ah, kalau begitu besar juga kekuatan HWAI Kaipang. Apakah semua pengemis di wilayah ini menjadi anggotanya? Dan bagaimana dengan para pengemis yang mengeroyok kita di kuil itu Pek Maulokai menghela nafas panjang? Airh, itulah yang merisaukan hati dan mendatangkan penasaran. Di wilayah Nanking terdapat banyak kelompok pengemis yang mempunyai perkumpulan masing-masing. Hal ini tidak mengapa karena mereka adalah rekan-rekan sependeritaan kami. Akan tetapi yang paling menyebalkan adalah kenyataan bahwa ada perkumpulan pengemis yang cukup besar telah menjadi antek Mongol, bahkan mereka memusuhi kami. Kalau tadinya, di antara para Kaipang terdapat persaingan biasa, akan tetapi yang dilakukan perkumpulan pengemis yang telah menjadi pengkhianat bangsa itu bukan persaingan, melainkan mereka diperalat oleh orang-orang Mongol untuk menumpas kami. Mereka adalah Hei Kaipang, pengemis baju hitam, Si Yau Chu menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh aku tidak mengerti bagaimana mungkin ada sekelompok pengemis yang mau menjadi antek Mongol. Bukankah mereka itu sampai hidup melarat karena akibat penindasan kaum penjajah? Sepatutnya mereka itu menentang penjajah, bukan menentang saudara sependeritaan, apalagi sama-sama anggota Kaipang, ketua HWAI Kaipang tertawa. Di dunia ini, kekuasaan apa yang mampu menandingi kekuasaan emas dan perak? Sebagian besar manusia diperbudak oleh harta benda karena mereka mengira bahwa dengan harta benda merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kesenangan. Mereka menganggap bahwa dengan harta benda, mereka dapat memenuhi semua keinginan mereka. Oleh karena itu, mereka silau oleh mengkilapnya emas dan perak dan mau melakukan apa saja demi memperoleh harta, siau Chu terkenang akan kehidupan orang tuanya. Mereka, ayah ibunya, dan banyak lagi penduduk desanya, bahkan kemudian diatau bahwa banyak lagi yang senasih di seluruh negara, mati karena sakit, karena kelaparan. Kalau mereka memiliki harta benda, tentu tidak akan mati kelaparan. Maaf, locian PWE. Bukankah manusia hidup ini memang tidak mungkin ditinggalkan harta benda? Bahkan untuk makan saja, untuk mempertahankan hidup, untuk sandang dan untuk tempat tinggal, kita membutuhkan harta benda, kakek itu mengangguk-angguk. Hei itu memang benar dan tidak dapat disangkal pula. Akan tetapi kalau orang mengejar harta benda, maka pengejaran itu memperbudaknya, dan dia akan mengejar dengan kelapa saja untuk mendapatkannya. Tidak dapat disangkal bahwa hidup ini membutuhkan harta benda, akan tetapi apakah hanya harta yang menjadi syarat utama untuk dapat hidup senang? Siow Ju, coba bayangkan, engkau memiliki harta benda yang paling banyak di antara seluruh manusia di dunia ini, akan tetapi tubuhmu tidak sehat, engkau sakit dan tak dapat turun dari pembaringan, tak dapat menikmati apa saja karena tubuhmu menderita sakit dan setiap saat disiksa nyeri. Dalam keadaan seperti itu, apakah harta bendamu yang berlimpah itu dapat melenyapkan kesengsaraanmu ah? Tentu saja tidak, locian PWE. Akan tetapi, kalau kita memiliki harta benda, kita dapat mencari obat dan mengundang tabib yang paling mahal sekalipun. Sebaliknya, kalau kita melarat, lalu jatuh sakit, untuk membeli obat pun tidak mampu, siow Ju membantah karena dia yang sejak kecil mengalami kemiskinan tahu benar akan kesengsaraan itu. Kakek itu mengangguk. Ada benarnya kata-katamu itu, walaupun belum tentu tabib itu pandai dan obat mahal dapat menyembuhkan seseorang, apalagi menahan nyawanya di badan dan kalau memang sudah tiba saatnya nyawa itu harus kembali ke asalnya. Sekarang, katakanlah engkau kaya raya dan sehat badanmu, akan tetapi bagaimana kalau keluargamu yang sakit? Bagaimana pula kalau terjadi pertentangan dan percocokan di dalam keluargamu? Bagaimana pula kalau terjadi pertentangan antara engkau dan tetanggamu, masyarakatmu? Bagaimana kalau harta bendamu dirampas orang, engkau terancam kehilangan harta bendamu? Bagaimana kalau usia tua mengerumutimu, dan kalau kematian datang menjemput siowcu tertegun? Aih, kalau diingat tentang banyaknya persoalan dan kesulitan yang kita dapat hadapi sewaktu-waktu dalam hidup, memang harta benda nampak tidak ada artinya, locian pwe. Eh, apakah kalau begitu kita tidak perlu dengan harta? Hahaha, tentu saja kita memerlukan harta, siowcu, karena harta merupakan satu di antara kepentingan kita untuk dapat hidup layak di dunia ini, bahkan untuk dapat hidup wajar dan menikmati hidup. Hanya satu di antaranya, bukan kepentingan tunggal. Ingat ini, siapa yang hanya mementingkan harta, mengira bahwa harta merupakan satu-satunya kebutuhan kita dalam kehidupan ini, dia akan kecelik, bahkan menyesal. Hidup merupakan suatu keadaan yang memiliki banyak macam kebutuhan, di antaranya harta, kesehatan, kerukunan dalam keluarga, kerukunan dalam masyarakat, dan banyak lagi. Selama nafsu menguasai diri kita, maka kita akan selalu mengejar kesenangan, lupakan kebutuhan yang lain sehingga terjadi pertentangan dalam batin sendiri karena banyaknya kebutuhan yang saling bertabrakan. Seperti halnya para pimpinan Hek Ika Ipang, karena mereka hanya mementingkan harta, maka mereka lupa diri dan rela mengkhianati bangsa sendiri, menjadi penjilat penjajah Mongol dan mau memusuhi golongan dan bangsa sendiri, si Yau Chu mengangguk, mengerti apa yang dimaksudkan kakek itu. Apakah yang menyeleweng dalam Hek Ika Ipang hanya pimpinannya, Locian Pwe Pek, mau lokai menoleh kepada tiga orang muridnya dan berkata, kalian beri gambaran yang jelas kepada si Yau Chu, tentang keadaan kita, tentang perjuangan kita, tentang keadaan pihak musuh. Aku ingin beristirahat, katanya dan dia pun memasuki gua itu ke bagian dalam di mana terdapat ruangan yang menjadi kamarnya. Liti, Pou Senin, dan Kau Pok, tiga orang ketua cabang itu, lalu memberi penjelasan kepada si Yau Chu yang didengarkan oleh pemuda itu dengan penuh perhatian. Dahulu, Hek Ika Ipang merupakan rekan seperjuangan dari HWA Ika Ipang. Apalagi karena ketua Hek Ika Ipang masih terhitung burid keponakan Pek Maulokai sendiri. Akan tetapi dua tahun yang lalu, ketua Hek Ika Ipang itu gugur ketika bertempur melawan pasukan pemerintah dan semenjak itu, ketuanya yang baru membawa Hek Ika Ipang menyeleweng dan menjadi antek pemerintah penjajah Mongol. Ketua Hek Ika Ipang semenjak dua tahun yang lalu bernama Chow Akun dan terkenal dengan julukan TW Asintu, Golok Besar Sakti. Dialah yang menguasai Hek Ika Ipang dan sejak itu dia menjadi ketua dua tahun yang lalu, perkumpulan itu merajalalah karena tidak dimusuhi pemerintah, bahkan menjadi sekutu atau anteknya. Ilmu kepandayan Choa Pang Chu itu lihai, terutama sekali ilmu Goloknya. Akan tetapi, selihai-lihainya, kami masih mampu menandinginya. Hanya ilmu kepandayan puterinya yang amat hebat. Bahkan Yen-Yen sendiri pernah bentrok dengannya, dan Yen-Yen nyaris celaka di tangan puteri Choa Pang Chu yang bernama Choa Lengsi itu, tiga orang itu melanjutkan penjelasan mereka. Sejak HWI Kaipang menjadi buronan pemerintah, tidak pernah ada lagi ada beberapa bentrokan langsung antara HWI Kaipang dan Hek Ikaipang, walaupun Hek Ikaipang selalu membantu pasukan pemerintah. Seperti telah dialami sendiri oleh Siow Chu, ketika dia dan Pek Maulokai dikeroyok pasukan pemerintah, beberapa orang anggota Hek Ikaipang ikut pula mengeroyok. Karena menjadi antek pemerintah Mongol, tentu saja pimpinan Hek Ikaipang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer. Demikianlah, Siow Chu menerima penjelasan dari tiga orang ketua cabang sehingga dia tahu benar keadaan HWI Kaipang dan keadaan perjuangannya, juga keadaan kota Nanking dan siapa-siapa yang dapat dianggap kawan seperjuangan, dan siapa lawan. Setelah para pimpinan HWI Kaipang berkumpul makan malam dalam gua besar itu, mengelilingi meja rendah dan duduk di lantai, barulah Siow Chu bertemu dengan Yan Yan. Gadis itu bersikap biasa saja, tersenyum dan mengangguk kepadanya seolah-olah mereka sudah lama menjadi rekan dan tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Hanya kakeknya dan tiga orang ketua cabang itu yang gambia merasa geli karena mereka melihat perubahan besar pada diri gadis itu. Biasanya, Yan Yan berpenampilan sederhana, akan tetapi malam ini, darah itu mengenakan pakaian baru, rambutnya disisir rapi, dan terutama sekali kalau tadinya dialincah jenaka dan galak, periang, kini mendadak saja ia menjadi pendiam. Tawanya yang di sana meledak bebas itu kini lenyap dan yang berbekas dari kelincahan dan kejenakaannya hanya tinggal senyumnya yang manis itu. Mereka semua tahu bahwa perubahan ini tentu karena kehadiran Siow Chu. Setelah makan malam, mereka duduk bercakap-cakap, dan sekali ini dihadiri pula oleh Yan Yan. Dalam percakapan inilah Siow Chu mengemukakan pendapat dan usulnya. Kukira, kere perjuangan kita harus diubah, katanya. Penyerangan terhadap pasukan pemerintah merupakan perbuatan berbahaya yang akan menjatuhkan korban di pihak kita. Kita perlu menghimpun tenaga dan bersatu dengan rakyat. Tanpa bantuan rakyat, perjuangan kita takkan mungkin berhasil. Sebaiknya kalau kita mulai dari dusun-dusun. Kita baru menyergap kalau ada pasukan kecil yang terpencil sehingga kita yakin bahwa tidak akan ada anggota kita yang menjadi korban. Penyerangan ke kota harus dihentikan dan tunggu kalau sampai kekuatan kita lebih besar daripada pasukan keamanan, baru kita melalukan penyerangan. Dan terutama sekali, kita harus bersatu dengan kelompok pejuang lainnya. Bahkan kalau mungkin, kita harus mendekati Hei Kaitpang dan membujuk agar mereka kembali ke jalan suci perjuangan menentang penjajah dan membebaskan rakyat dari penindasan, pek mau lokai mengangguk-angguk. Po Senin, Ketua Tinggi Kurus Muka Putih yang memimpin cabang di timur berkata dengan ada memrotes, akan tetapi, kalau kita menghentikan serbuan-serbuan kita, berarti perjuangan kita mundur. Kita harus selalu ganggu dan kacaukan kedamaian di kota agar pemerintah penjajah selalu terpukul karena hal ini akan melemahkan mereka dan akan mengingatkan mereka bahwa para pejuang takkan pernah berhenti menentang mereka. Ketua Pangcu benar, akan tetapi perjuangan bukan berarti dengan nekat menyerang dan mati konyol, mengorbankan banyak teman. Apa hasilnya? Apa artinya membunuh beberapa orang perwira dan beberapa puluh atau ratus tentara penjajah? Mereka dapat memperoleh penggantinya dalam sehari, bahkan lebih banyak lagi. Kita harus bekerja dengan berencana, dengan siasat bagaimana agar dapat merugikan dan melemahkan musuh dengan korban sedikit mungkin di pihak kita, kata si Yau Chu penuh semangat. Kita harus mengikut sertakan rakyat sebanyak mungkin. Barulah perjuangan kita ada artinya dan lebih banyak harapan untuk dapat berhasil, aku setuju dengan pendapat Chu Si Chu. Memang selama ini kita hanya mengandalkan keberanian saja tanpa menggunakan perhitungan. Buktinya, sudah banyak di antara kita yang tewas, bahkan ayah ibuku sendiri tewas, akan tetapi apa hasilnya? Begini-begini saja, bahkan kita menjadi orang-orang buronan yang tidak berani tampil terang-terangan. Kalau tidak diubah siasat kita seperti yang diusulkan Chu Si Chu, kita tidak akan mendapatkan kemajuan setapak pun, bahkan mundur, kata Yan Yan penuh semangat pula, terang-terangan menyokong pendapat pemuda itu. Buk, mau lo kai tersenyum. Airh, sekarang aku baru merasakan betapa aku sudah terlalu tua untuk perjuangan. Pendapat dan siasatku ketinggalan zaman. Memang benar pendapat si Yau Chu yang didukung oleh Yan Yan. Nah mulai hari ini, aku wakilkan kepemimpinanku kepada Yan Yan dan si Yau Chu yang menjadi pembantu dan pendampingnya. Aku hanya akan menjadi penasihat saja. Aku sudah terlalu tua dan kurang semangat. Aku khawatir kalau kulanjutkan memimpin langsung, HWAI kaitpang akan menjadi semakin lemah. Tiga orang ketua cabang tidak menentang keputusan itu karena merasa tua sudah melihat kelihayan si Yau Chu. Hanya diam-diam mereka meragukan kepemimpinan pemuda yang kurang pengalaman itu. Bagaimana pemuda itu akan mengatur untuk mendapatkan biaya bagi seluruh anggotanya yang semua berjumlah seribu orang lebih itu. Semua anggota yang berkumpul di tempat itu, yaitu mereka yang oleh kelompok kecil masing-masing diangkat sebagai wakil dan jumlahnya di tempat itu tidak kurang dari seratus orang, dikumpulkan dan malam itu juga, Pek Mau Lokai mengumumkan keputusannya, yaitu bahwa mulai malam itu, dia menunjuk cucunya, Teng Hwi Yan mewakili dia sebagai ketua umum, sedangkan Chu Go An Chiang diangkat menjadi pembantu utama. Tiga orang ketua cabang masih tetap menjadi ketua cabang masing-masing. Bukit penuh gua itu akan segera ditinggalkan malam itu juga dan akan tetap menjadi tempat pertemuan berkala. Masing-masing kelompok harus memberitahu tempat persembunyian masing-masing kepada ketua cabang yang berdekatan sehingga mudah mengadakan saling hubungan. Juga ketua dan kedua wakilnya akan selalu mengadakan kontak dengan tiga ketua cabang agar mereka dapat saling berhubungan. Ketika Pek Mau Lokai mengumumkan keputusannya, Chu Go An Chiang yang berdiri dekat Yan Yan membisiki gadis itu yang mengangguk-angguk. Setelah kakeknya selesai dengan pengumumannya, ia lalu mengangkat kedua tangan minta perhatian. Ketiga paman, pangcu dari timur, barat, dan selatan, juga semua saudara yang mewakili kelompok masing-masing. Sebagai pimpinan yang ditunjuk dan mewakili ketua umum, kami membuat pengumuman dan peraturan pertama yang harus dilaksanakan oleh setiap orang anggota. Mulai sekarang, mengingat bahwa kita semua menjadi orang buronan, juga mengingat bahwa seringkali pihak musuh menyamar sebagai anggota kita dengan pakaian berkembang, maka kita semua harus meninggalkan kebiasaan mengenakan pakaian berkembang, terdengar suara protes di sana-sini, bahkan tiga orang ketua cabang itu pun tidak setuju. Lalu apa artinya nama perkumpulan kita HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, kalau kita tidak boleh mengenakan pakaian berkembang terdengar Pau Senin, ketua cabang dari timur dan semua anggota mendukung pertanyaan ini. Kita tetap anggota HWAI Kaipang. Itu adalah nama perkumpulan kita. Bukankah sekarang pun banyak anggota kita terpaksa tidak mengenakan pakaian berkembang agar tidak dikejar-kejar petugas keamanan? Maksudku bukan untuk menghapus nama perkumpulan kita, melainkan sementara ini, demi keselamatan kita tanggalkan dulu pakaian berkembang itu. Siapa yang merasa sayang, boleh memakia pakaian berkembang sebelah dalam dan ditutup dengan pakaian biasa. Pula, yang penting bukan pakaiannya, melainkan semangatnya, bukan akan tetapi, bagaimana kita dapat saling mengenal tanpa pakaian seperti itu bantah pula kaubo ketua cabang selatan dan kembali semua anggota mendukung pertanyaan ini. Yen-Yen mengangkat kedua tangan dan semua orang diam mendengarkan. Aku sudah memikirkan hal itu. Mulai sekarang, kita boleh mengenakan pakaian apa saja asal jangan tambah-tambah lanjana berkembang seperti yang biasa kita pakai. Kita mengenakan pakaian biasa, polos akan tetapi harus ada selaman setangkai bunga di baju kita, di bagian mana saja dari baju kita karena itu hanya merupakan tanda bagi sesama anggota. Atau boleh juga mengantuni setangkai bunga dan memperlihatkan bunga itu kepada sesama anggota sebagai tanda pengenal, ditambah lagi dengan care penghormatan atau salam seperti ini. Yen-Yen memberi contoh, merangkap kedua tangan di kepala di depan dada seperti penghormatan biasa, akan tetapi begitu kedua tangan yang di kepala itu menempel di dada, tangan kiri yang tadinya mengepal tangan kanan itu dibuka atau dikembangkan jari-jarinya ke atas, lalu ditutup kembali. Nah, mengertikah kalian dan apakah masih ada keberatan lainnya tidak ada yang menyatakan keberatan lagi setelah mereka mengerti apa yang dimaksudkan Yen-Yen. Mereka semua tidak merasa asing kalau kini Yen-Yen mewakili kakeknya, karena biasanya ia memang seringkali mewakili kakeknya dalam banyak hal, hanya biasanya belum diresmikan oleh ketua HWAI, Kaipang. Pek Maulokai menyatakan pertemuan itu selesai karena semua laporan telah diterima sebelum Xiao Chu datang ke tempat itu, dan semua orang bubaran meninggalkan tempat itu yang menjadi sepi. Tinggal Pek Maulokai, Yen-Yen dan Xiao Chu bertiga saja. Nah, sekarang aku pun akan pergi. Yen-Yen mulai sekarang tanggung jawabmu besar. Berhati-hati lah dan cepat engkau cari aku kalau menemui kesulitan. Jangan memusuhi Hei-Kaipang secara terbuka. Mereka berbahaya. Sebaiknya, setelah kini ada Xiao Chu yang membantumu, segala hal kau rundingkan dengan dia. Engkau tahu ke mana harus mencariku, bukan baik, kek. Aku tahu dan jangan khawatir, aku akan selalu berhati-hati seperti yang selalu kakek ajarkan.